Kehadiran saya ke sini tidak sepengetahuan Pak Prabowo. Oke. Saya juga akan bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini di hadapan Pak Deddy, betul adanya. Padahal saya tahu beliau... Pak Prabowo. Beliau komandan saya. Kan nggak mungkin lakukan itu kepada saya. Apa tujuan Bapak ngomong begini di podcast ini apa? Ini sebelum saya mulai, saya mau sumpah dulu bahwa Pak Prabowo ini nggak tahu Bapak yang di depan ini saya undang. Jadi kalau abis ini kena masalah, kalian yang jadi kena masalah, kalian juga yang undang. Dan nanti saya minta juga Bapak ini untuk bersumpah juga bahwa apa yang dikatakan semuanya itu benar adanya. Nah, di depan saya ini adalah Kapten Punawirawan Agustinus Susanto. Ajudan Pak Prabowo sejak tahun 1985. Benar? Betul. Betul. Betul sekali. 1985. Iya, 1985. Berarti pada saat masih perang? Beliau pada saat itu pertama kali ketemu dengan saya, memang masih ada konflik di Timur-Timur. Masih ada konflik di Timur-Timur? Masih ada konflik di Timur-Timur. Karena kalau menurut ceritanya, ini katanya pemimpin yang agak gila nih katanya. Ya, kalau saya melihat, mungkin kalau saya mengucapkan saya sebagai orang yang terdekat beliau pada saat itu, kayaknya nggak sopan. Nggak sopan? Iya. Kan gilanya positif Pak. Betul, betul. Gilanya positif. Apa Pak coba, saya pernah dengar cerita, makanya saya undang Bapak karena saya pengen tahu. Benar nggak kan Bapak di samping beliau kan? Iya. Benar nggak sih yang konflik tembakan senjata di Timur-Timur itu sampai seperti itu? Coba, boleh cerita nggak Dike? Kalau tadi Pak Deddy sudah menyampaikan, saya bersumpah bahwa kehadiran saya ke sini tidak sepengetahuan Pak Prabowo. Oke. Saya juga akan bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini di hadapan Pak Deddy, betul adanya. Dan boleh diklarifikasi, semua orang boleh mengundang saya apabila nanti apa yang saya jawab dari semua pertanyaan Mas Deddy, itu saya berbohong. Oke. Berarti tidak boleh ada kebohongan di sini? Tidak ada bohong. Oke. Coba Pak ceritain dulu. Saya banyak pertanyaan nih, karena nanti soalnya kan tahu sendiri ada positif, ada negatif itu ya. Iya. Nah, baku tembak di Timur-Timur. Timur-Timur ya? Iya, di Timur-Timur. Jadi begini, ketika cerita Timur-Timur, mungkin saya harus awali dari sebelum baku tembak dulu. Jadi pada saat itu, beliau menjabat sebagai Komandan Batalion Infantri Lintas Udara 328. Oke. Nah, saya ikut beliau itu di tahun 1985, dari sejak beliau menjabat sebagai Wakil Komandan. Beliau Wakil Komandan, komandannya bergeser, dimutasi. Pak Letnan Kolonel Infantri Supar Prasetyo digantikan oleh beliau. Oke. Bersama beliulah kami, sama-sama berangkat ke Timur-Timur. Jadi status beliau pada saat itu, sudah menjadi Komandan Batalion. Beliau bersama pasukan naik kapal 503, sampailah ke Timur-Timur. Oke. Baru setelah beliau sampai satu bulan di sana, saya menyusul. Nah, ketika saya menyusul, saya bertemulah dengan beliau. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi terjadi proses tembak-menembak dan sebagainya? Jadi beliau itu bukan hanya sebuah cerita, karena faktanya ada saya. Pada saat beliau tugas di Timur-Timur sebagai Komandan Batalion, bukan beliau duduk di belakang meja. Bukan beliau hanya memerintahkan. Tetapi beliau memimpin langsung. Pada saat pasukannya turun. Tolong ceritain, gimana? Ketika pada saat itu ada perintah untuk kita setiap malam itu ada jam malam dan tidak boleh. Yang namanya pasukan itu malam hari tanpa perintah, itu keluar dari markas. Nah, pada saat itu kejadian, pasukan yang berada di wilayah lain tidak berdekatan dengan Pak Prabowo sebagai Komandan Batalion, itu punya masalah. Nah, masalahnya itu adalah kendaraannya rusak. Ketika kendaraannya rusak, maka harus meminta bantuan kepada pasukan terdekat. Pasukan terdekatnya itu adalah pasukannya Pak Prabowo. Singkat cerita, melakukanlah evakuasi. Menuju ke lokasi di mana pasukan itu terjadi kontak tembak. Pak Prabowo-nya ikut. Pak Prabowo-nya ikut. Nah, Pak Prabowo-nya ikut itu, posisinya berbeda. Saya berada di Vinilali, sementara posisi terjadinya kontak tembak itu sekitar 15 km dari wilayah Pak Prabowo itu. Pak Prabowo perintahkan, sekarang berangkat Gus. Nah, ketika berangkat ini yang menjadi sampai dengan hari ini saya tidak bisa melupakan. Saya sebagai ajudan, beliau komandan saya, mestinya segala sesuatunya kan saya yang mengerjakan terlebih dahulu. Contohnya, pada saat itu hujan besar. Sungainya meluap. Sungai itu lebarnya kurang lebih sekitar 60 meter. Tapi beliau ingin saya yang di depan. Nah, saya sebagai ajudan kan mengatakan, jangan Pak, saya yang di depan. Tapi beliau tetap ngotot. Tidak, saya yang harus di depan. Nah, sehingga beliau menyebrang. Saya malah jadi kayak komandan gitu. Saya mendampingi beliau. Jadi terbalik-balik gitu. Nah, sampailah ke titik yang terjadi kontak tembak itu. Namanya di daerah sekitar Gunung Haidato. Nah, di sana beliau, bayangkan malam hari, Mas. Ketika beliau menemukan ada sebuah kertas tulisan di bungkus kantong supermi. Dan di situ dituliskan, Prabowo, kalau kamu berani satu lawan satu. Prabowo bukan ciut. Diberintahkan pasukannya dan kita bergerak masuk ke hutan. Malam hari. Satu lawan satu. Saya sampaikan sama beliau. Pak, ini sudah malam, Pak. Kita tidak bisa melihat kanan-kiri. Bapak mengikuti satu lawan satu. Tidak apa-apa, Gus. Saya berani lakukan itu. Kalau memang itu permintaan dia. Saya sebagai ajudan mengatakan, jangan, Pak. Kita selesaikan besok saja. Di sana menembak. Prabowo nembak juga. Akhirnya apa yang terjadi? Malam hari itu terjadi kontak tembak. Yang kedua kalinya. Yang pertama kan sudah anak buahnya yang terembak-tembakan. Yang kedua, Pak Prabowo. Sampai akhirnya, karena memang posisi... Berarti Pak Prabowo paling depan kontak tembak. Paling depan. Saya berada di sampingnya. Malam hari. Sampai saya bilang, Pak, jangan, Pak. Hentikan, Pak. Kita lebih baik evakuasi dari teman-teman kita yang celaka. Akhirnya dihentikan lah. Akhirnya kembali lagi mengevakuasi yang perlu ketembak pada saat kejadian di awal. Kalau cerita yang di helikopter turun itu benar. Helikopter turun itu begini ceritanya. Ini satu perbedaan yang mencolok, tetapi masih posisinya juga di timur-timur. Jadi pada saat itu, saya masih ingat, Panglima Komando Operasinya itu Jenderal Mulyadi. Jadi beliau itu, Komandan Batalion, kan diatasnya ada Panglimanya juga ya. Ada Komandan Sektornya juga. Singkat cerita, tim Delta dengan tim Alpha, tim Alpha itu dipimpin oleh Pak Sumantri, tim Delta dipimpin oleh Pak Bandri, kontak tembak dengan Raja Mihara. Kontak tembak dengan Raja Mihara ini, mereka meminta bantuan kepada POSCO. Disikapi oleh Pak Prabowo. Sehingga akhirnya, Pak Prabowo memerintahkan semua jajarannya untuk bergerak di sana. Tetapi karena heli pada saat itu kita bisa komunikasi dengan penerbat hanya satu unit, sehingga heli itu diisi oleh pilot, co-pilot, Pak Prabowo, saya dan pengawal. Pengawalnya ada dua orang, jadi sekitar lima orang. Nah, ketika kita terbang, kita semua melihat bahwa teman-teman kita di bawah itu sedang kontak tembak. Pak Prabowo sampaikan kepada pilot, agak turun, agak turun. Akhirnya pilotnya turun. Setelah sudah turun, kita melihat secara langsung. Karena heli kita ini ditembakin, Pak Prabowo perintahkan, mendarat. Akhirnya kita semua mendarat. Ketika sudah mendarat, kita bisa bayangkan, pasukan yang ada di heli, kan saya belum bisa kontak dengan pasukan yang di bawah. Kita bergerak membantu pasukan yang di bawah menyerang. Prabowo yang memimpin langsung. Itu luar biasa. Berarti kemungkinan beliau tertembak juga banyak. Sangat mungkin. Musuh itu kan tidak akan pernah memilih siapa yang harus ditembak. Ketika sampai di posisi jarak tembak, pasti tidak akan tembak. Dan biasanya yang diincar adalah komandannya. Jadi beliau tidak di belakang? Tidak di belakang. Saya yang menyaksikan langsung, sampai teman-teman saya yang kompi Delta sama kompi Alpha itu, berteriak-teriak. Jangan maju, jangan maju. Nggak bisa. Karena komandan maju, nggak mungkin saya nggak maju. Akhirnya apa? Kita menjadi informasinya sebar lebar. Saya tuh pernah baca bukunya. Tapi waktu itu saya tanya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo cuma ketawa-ketawa aja pada saat di podcast. Ketika beliau itu, kalau nggak salah, Pak Syafri ya? Yang di sniper. Benar nggak ya? Di sniper, terus Pak Prabowo-nya maju untuk nyelamatin. Kalau pada saat kejadian itu, saya tidak bisa melihat secara langsung. Tapi ceritanya tahu nggak? Tapi ceritanya benar itu ada. Benar ya? Nah, benar itu ada. Jadi ketika ditembak oleh sniper, ya kan ada satu anggota yang terluka, dan Pak Prabowo lari, mengejar untuk menyelamatkan itu. Sebenarnya kalau sniper, melakukan tembakan yang berikut, bukan kena lagi, lebih dari kena. Karena kan biasanya, kalau sniper itu dari jarak jauh, sudah terbidik. Iya, 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 iya. Berarti, pada zaman ya, pada saatnya, Iya. Beliau ini, komandan yang turun ke lapangan, dan, peduli pada anak buahnya. 100% peduli. Itu saya menceritakan tentang masalah timur-timur. Belum saya menceritakan tentang, persoalan, yang beliau pimpin secara langsung, ketika pembebasan Sandra di Mapenduma. Apa itu Pak? Jadi pembebasan Sandra di Mapenduma itu, saya ingat persis, karena kan saya selalu melekat dengan beliau. Pada saat itu, beliau sebagai komandan jenderal, komando pasukan khusus, memerintahkan, komandan detasmen 81 anti-teror. Singkat cerita, Pak Prabowo Subianto, saya ketut sutar. itu turun ke lapangan, begitu kita turun dari pesawat, kita langsung sudah dihadang oleh masa. Dihadang oleh masa, yang kita tidak tahu persis persoalannya itu apa. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo sampaikan kepada saya, Gus, ambil informasi, masa itu menyerang, menggunakan panah, menggunakan tombak, dan ada beberapa bunyi-bunyi tembakan dari jauh, yang kita tidak bisa melihat. Itu menyerang di mana? Di Bandara Timika. Lantas apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo maju mendekati masa. Beliau hanya sampaikan, berhenti. Apa persoalannya? Kita bisa selesaikan. Masa berhenti, dan berbicara dengan Pak Prabowo. Apa yang kamu tuntut? Ketika masa memberikan satu penjelasan tentang persoalan menuntut masalah privat, sementara saya, Pak Prabowo, dan yang kawan-kawan yang lain, itu kan bukan urusan itu. Kita mau membebaskan Sandra. Kita tidak mengerti apa-apa. Nah, singkat cerita, masa diam, bisa diajak berdiskusi, sampai akhirnya, masa membubarkan. Itu yang terjadi, yang saya lihat bila pertanyaannya, apakah betul Prabowo memimpin? Saya saksinya. Kalau itu Pak, kalau banyak orang bertanya-tanya, dan banyak berita simpang siur, dan sebagainya, kakinya Pak Prabowo itu kenapa? Kecelakaan di mana? Kaki Pak Prabowo itu, dulu, pada saat beliau terjun free fall, itu terjadi kecelakaan. Sehingga, kakinya patah, dan harus di-pan. Makanya beliau, jalannya agak bincang, apalagi kalau, itu kena, udara yang dingin. Nah, ditambah beliau kan sekarang, sudah umur 73 tahun. Tapi masih hujan-hujanan. Masih hujan-hujanan. Kalau itu, saya, tidak bisa melarang. Karena satu ketika pernah, pada saat beliau masih muda, beliau masih menjabat Danjan Kopassus, pada saat hujan, saya sampaikan, Pak, mau nijin Pak pakai jas, untuk apa? Kita kan prajurit. Hujan itu adalah teman kita. Benar juga. Oke. Saya pernah dengar nih, cerita juga, Bapak juga pernah kecelakaan, ketika terjun. Iya. Benar ya? Benar. Dan itu ada pengalaman pribadi, dengan Pak Prabowo katanya. Iya. Boleh ceritain, Pak. Saya kalau ingat itu, Pak. Saya terharu. Kenapa? Yang pertama, saya orang kampung. Saya orang desa. Saya juga bukan anak orang yang berada. Jadi pada saat saya kecelakaan itu, berawal dari kesatuan. Jadi pada saat beliau, waktu itu berada di kediamannya di Jakarta, kebetulan yang bertanggung jawab, untuk menyiapkan perlengkapan dari mulai payung, senjata, dan yang lain-lain adalah saya. Karena saya yang berada di markas. Jadi pada saat itu, saya bersama dengan Ajudan Wakil Komandan Batalion, Pak Joko Santoso, bersama-sama, menuju ke kantor, yang dimana saya harus menyiapkan parasut beliau. Dari mulai payung utama, sampai dengan payung cadangan. Nah, payung itu ada tiga. Nah, saya agak sedikit bertanya-tanya, karena payung itu ada tandanya. Sementara ratusan kali saya terjun sama beliau, tidak pernah ada tulisan ini untuk siapa, ini untuk siapa. Nah, singkat cerita, setelah saya melakukan pengecekan sesuai dengan SOP penerjunan, yang pertama, saya membuka mulut buaya, setelah itu saya menyiapkan seat-nya. Antara saya dengan beliau, juga posturnya kala itu tidak terlalu berbeda. Hanya saya lebih tinggi sedikit. Jadi, sudah saya siapkan semua, setelah sudah saya siapkan, payung yang punya beliau ini, saya tukar dengan payung saya. Jadi, payung beliau masih tetap saya taruh di markas, sementara payung saya, saya panggul, saya bawa ke kediaman dinas beliau. bentar, bentar, Bapak menukar payung terjungnya Pak Prabowo. Iya, saya tukar. Sebelum kecelakaan itu terjadi? Sebelum kecelakaan itu terjadi. Wah. Boleh nggak saya berasumsi, kalau begitu ada percobaan-percobaan tertentu? Saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi ya mungkin kita semua kan orang beragama ya. Pak Prabowo masih dilindungi dan harus menjadi orang besar. Sehingga diingatkan lewat saya. Payung saya tukar Pak. Jadi, payung saya yang saya kasihkan ke beliau, payung beliau yang saya pakai. Setelah itu dibawa ke kediaman beliau oleh drivernya Bang Ferry, sementara saya menyiapkan di asrama. Baru jam setengah dua pagi saya bergerak menuju ke Halim Perdana Kesumah sampai akhirnya saya bertemu dengan beliau. Saya membantu beliau dan beliau juga membantu saya. Pada saat saya memakai payung utama dan payung cadangan. Saya duduk menghadap ke utara beliau eh, saya menghadap ke selatan beliau menghadap ke utara. Sesekali tangan beliau diingatkan ke saya kamu jangan tidur siap tidak Pak. Saya bilang gitu. Nah, setelah pembacaan Money Flash kita semua naik pesawat. Jam setengah enam pagi kita take off. Jam sebelah siang itu kita sampai di Aceh. tempatnya di PD. Beliau peloncat nomor tujuh saya peloncat nomor delapan. Jadi karena ini terjunnya adalah terjun tempur kita menggunakan parasut sehingga ada salah satu bagian yang disebut dengan tali statik yang harus dicantolkan ke pesawat. peloncat peloncat pertama loncat sampai dengan berikutnya. Saya dengan Pak Prabowo kebagian putaran ketiga. Pak Prabowo peloncat ketujuh saya peloncat kedelapan. Ketika Jam Master mengatakan go maka otomatis saya juga akan go di belakangnya saya loncat. Karena hitungannya hanya dua detik. Nah, pada saat saya loncat saya kaget karena ternyata kaki saya berada di atas kepala saya di bawah dan dua orang peterjun di belakang saya berarti nomor sembilan nomor sepuluh lambung kiri dan nomor sembilan nomor sepuluh lambung kanan itu melintas di atas kepala saya. Saya baru menyadari bahwa payung saya ini ada masalah. Nah, sesuai dengan instruksi yang pernah saya terima ketika saya belajar dasar parah di Batu Jejar instruktur mengatakan bila terjadi twist artinya twist secara pribadi atau twist berame-rame maka langkah yang dilakukan itu diajarkan. Nah, demikian juga ketika kita tergantung di pesawat langkah yang dilakukan adalah kita mengayunkan kaki seperti kita naik sepeda. Singkat cerita ketika saya ayunkan tali saya putus. begitu tali saya putus berputar terus saya salto sampai ke bawah dan saya berharap kapan posisi kepala saya di atas karena saya meminta bantuan payung cadangan. Ada payung cadangan yang berada di depan saya ini. Ketika menurut saya pada saat itu ya kurang lebih sekitar 10 meter saya cabut payung cadangan belum mengembang secara normal saya sudah jatuh di sawah. Wah. Tapi tidak meninggal ya? Ya, sampai dengan hari ini. Gimana ya? Jatuhnya ini dulu? Maksudnya ada rintangan-rintangan dulu. Tidak ada. Jadi begini, ketika saya sudah terombang ambing di pesawat sekian menit barangkali ya karena saya keluar dari diset keluar dari daerah penerjunan baru saya bisa menyelesaikan persoalan saya dan akhirnya saya bisa mendarat jadi pada saat itu posisi ransel saya kan paling di depan paha saya ini ransel beserta perlengkapan yang lain ada amunisi ada segala macam kayak gitu nah baru diatasnya payung cadangan ransel saya itu pindah ke belakang sehingga ketika saya mendarat itu ransel itu kayak semacam tempat duduk tapi kan ketinggian yang luar biasa harusnya juga kalau ketinggian terjun tempur itu kurang lebih sekitar 450 meter oke jadi saya mendarat saya duduk di ransel tapi gimana tuh hancur dong badan ya yang patah tuh rahang saya ini ini rahang saya patah terus leher saya ini kebelah terus tangan saya ini juga ini hilang semua ini lupa semua nah setelah saya mendapatkan pertolongan dari tim medis saya dibawa ke ambulan itu kejadiannya jam 11 siang harinya jumat kenapa saya tahu hari jumat karena saya oleh tim medis dibawa ke musola dan orang-orang di musola sekitar musola itu sedang persiapan untuk berangkat sholat jumat ke masjid sambil menunggu proses ambulan datang nah ketika ambulan datang saya langsung diberikan pertolongan pertama disuntik terus diobatilah sama medis saya dinaikkan ke mobil ambulan nah ketika mobil ambulan menganggap bahwa pertolongan pertama kepada saya ini sudah cukup saya dibawa bergerak jadi saya tujuannya mau ke rumah sakit di Aceh Timur kurang lebih di perjalanan satu jam saya melihat komandan saya Pak Prabowo Subianto itu posisinya tiarap menghadapnya ke utara sana dibawah pohon kelapa saya sampaikan sama dokter saya bilang dok berhenti tolong sampaikan kepada komandan saya akhirnya mobil berhenti dokternya turun dokter turun menghampiri Pak Prabowo disampaikan sama dokter saya masih denger sayup-sayup gitu Pak Agustinus aman berada di mobil ambulan nah saya secara spontan melambahkan tangannya saya sampaikan sama beliau Pak saya masih hidup Pak Prabowo nengok begini beliau tidak ngerti maksudnya kok saya masih hidup memang saya tertembak atau ada persoalan apa kenapa posisi lagi tiarap itu ngapain posisi lagi tiarap beliau mengantisipasi ketika mungkin ada tembakan dari sebelah depan nah singkat cerita tiga hari kemudian Pak Prabowo nemui saya nemui saya posisi saya sudah di rumah sakit tangan saya diikat kaki saya diikat saya dipasang kateter Pak Prabowo nanya dijelaskan sama dokter kenapa harus diikat dokter menyampaikan bahwa barangkali Pak ada pendaraan di dalam jadi saya harus tahu nah Pak Prabowo nanya sama saya apa yang kamu rasakan Gus saya bilang gak apa-apa Pak kalau rumah sakit di Indonesia gak bisa nanti kamu saya rujuk ke luar negeri saya bilang enggak Pak saya gak apa-apa yang saya sedih sekali sampai sekarang itu beliau pijitin saya padahal saya tahu beliau Pak Prabowo beliau komandan saya kan gak mungkin lakukan itu kepada saya makanya ketika banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu jahat Pak Prabowo itu arogan saya gak bisa nerima tapi kan tidak semua orang mau percaya itu yang terjadi sebenarnya saya gak mau menceritakan ini karena membuat saya sedih mudah-mudahan beliau selalu sehat saya tidak butuh pengakuan tapi yang pasti setidak-tidaknya masyarakat Indonesia tahu bahwa bagaimana kebaikan Pak Prabowo terhadap semua orang terlebih-lebih kepada saya maaf saya harus nanya tapi apakah sikap Pak Prabowo memang seperti itu ke semua prajuritnya saya pastikan iya karena bukan hanya saya yang mendapatkan perlakuan seperti itu itu memang sudah jiwa beliau 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 paling senang membantu orang beliau tidak bisa melihat orang susah sudah berapa banyak prajurit yang ditolong oleh beliau tapi beliau punya tipikal yang tidak pernah mau memberitahukan kepada siapapun setelah beliau menolong saya contohkan gini ketika beliau masuk ke batalion itu kan perumahan prajurit tidak mencukupi saya saksinya beliau datengin orang tuanya beliau minta bantuan ke Pak Sumitro dan direalisasikan sama Ibu Sumitro Bu Dora Sigat dikasih uang saya juga gak ngerti kalau itu uang karena saya yang bawa saya bawa ke markas batalion setelah itu komandan-komandan kompi dipanggil ditanya satu persatu di sekitar wilayah kompi kamu masih ada gak tanah yang kosong karena waktu itu yang paling banyak kosong itu kompi delta yang dipimpin oleh letnan satu infantry Maris Wiryadi dan kompi markas letnan satu Petro Sunyoto di belaya itulah beliau membangun dengan uang yang diberi oleh orang tuanya bangunan itu cukup sederhana karena terbuat hanya dari bambu lantainya juga masih tanah dindingnya bambu kalau atasnya pakai genteng usuk rengnya juga pakai bambu setelah itu persiapan jadi semua pasukan dibawa masuk ke asrama kalau tadinya hanya sekitar 40% asrama itu bisa menampung prajurit persiapan sudah selesai baru tahun 88 pasukan diberangkatkan ke timur-timur dipimpin oleh beliau dan tidak terhenti sampai disitu beliau juga meminta bantuan lagi kepada Pak Sumitra untuk dibuatkan rumah yang lebih layak sehingga ketika tahun 89 kita pulang dari timur-timur rumah kita sudah jadi dalam kondisi yang baik sehingga pasukan semua menempati tempat itu bahkan ada berapa rumah karena kebetulan batalion itu bersebelahan dengan divisi infantry 1 banyak perwira-perwira divisi yang juga sampai dengan hari ini menempati rumah itu masih sampai sekarang dan dari timur-timur itu saya juga pernah dengar cerita bahwa beliau pernah bawa anak-anak dari timur-timur dan disekolahkan disini sampai jadi perwira ada yang jadi general TNI ada yang jadi polisi ya betul itu betul betul jadi waktu itu tahun 88 kira-kira pertengahan beliau perintahkan ke beberapa tokoh timur-timur untuk mencari anak-anak timur-timur yang kalau mau disekolahkan di Jakarta singkat cerita singkat cerita hal itu terjadi terkumpul lima orang yang gelombang pertama ada Rui Duarte ada Jung Rui siap oke ada ada Jakas ada Antonio ada Edegar dari lima orang itu waktu itu kita sekolahkan di ada yang di SMA 3 Cijantung di depan asrama dan ada yang di SMA Sudirman setelah mereka lulus lima-limanya ini didaftarkan di Akademi Militer yang memenuhi syarat dua orang Rui Duarte sama Jakas Jakas itu hasil tes psikologinya masuk ke BRIMOB sementara Rui Duarte masuk ke Angkatan Darat itu benar semua sampai sekarang sampai sekarang karena saya yang mengajarkan banyak hal pada beliau-beliau dulu kan beliau agak susah masih berbahasa Indonesia karena beliau menggunakan bahasa daerahnya di timur-timur sana berarti beliau tuh kalau ini cerita saya dengar sendiri pada saat saya ketemu Pak Prabowo lagi ada makan malam ini kan dulu sempat kemarin sempat digoreng yang masalah tukang bakso ayahnya tukang bakso anaknya sekolah terus beliau sempat ngomong kamu harus bangga dengan ayahmu ayahmu tukang bakso gini-gini itu kunjungan beliau ke keunahan ya pada saat pada saat itu lalu beliau masuk ke salah satu kelas ketemu anak itu pada saat itu kejadian yang beliau marah sebenarnya adalah beliau kepikiran bahwa ini hanya 300 anak yang bisa kita beasiswakan dan 300 anak ini salah satunya ayahnya tukang bakso anaknya jadi teknik apa gitu di unhan jadi beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya banyak banget anak-anak yang harusnya bisa sekolah dan bisa bisa menjadi permata bangsa untuk ke depannya tapi kita saat ini hanya mampu segini jadi beliau tuh keselnya karena terus berusaha gimana caranya anak-anak ini banyak yang dari daerah-daerah punya kemampuan yang luar biasa tapi tidak punya kesempatan saya sempat nanya beliau berarti banyak sekali anak yang bapak sekolahin dong dan ternyata banyak banyak sekali jadi bukan hanya itu saja sebelum beliau menjabat sebagai menteri beliau masih menjabat sebagai wakil komandan batalion sampai dan Janko Pasus dan Panglima Kostrat kalau saya boleh menghitung saya sampai lupa hitungannya berapa karena ada satu ketika dalam satu kelompok besar itu berjumlah 14 orang saksinya juga saya yang mendaftarkan ke kampus juga saya yang mengantarkan juga saya dan beliau-beliau semua sudah jadi ada yang S2 ada yang S3 itu juga beliau yang sekolahkan lantas pertanyaannya dari mana uangnya dari mana uangnya uangnya pada saat itu karena saya yang dikasih tugas saya saya berkoordinasi dengan Aju dan istri beliau Ibu Titik saya sampaikan minta bantuan untuk anak-anak yang baru ini jumlahnya 14 orang agar bisa melanjutkan kuliah dan akhirnya semua itu terrealisasi semua terrealisasi semua terrealisasi Pak kalau dengar cerita Bapak seperti ini apalagi tadi Bapak sedih banget ceritanya kemarin kan setiap kali pilpres pasti yang namanya lawan politik baser dan sebagainya itu pastilah ada kata-kata negatif keluar lagi masalah-masalah yang duduk dan sebagainya kalau Bapak ngeliat itu misalnya banyak yang ngatain beliau merendahkan beliau itu Bapak emosi saya secara pribadi emosi tapi saya harus hormat sama Pak Prabowo dimana setiap orang mencaci setiap orang memaki beliau tidak pernah melayani jadi kalau orang mengatakan Prabowo begini Prabowo gitu ya silahkan saja tapi faktanya kan saya selama berpuluh-puluh tahun bersama dengan beliau beliau orang yang baik sekali dan saya mau sampaikan sama Pak Deddy hari ini saya pakai baju ini ini bukan saya yang beli Pak tapi ini baju Pak Prabowo tahun 96 ketika sudah selesai operasi di Mapenduma tugas saya sebagai ajudan salah satunya kan menyiapkan baju dinas baju pribadi untuk kepentingan beliau melaksanakan tugasnya yang biasanya kan baju itu saya gantung setelah sudah di setrika kita akan gantung agar beliau memilih nah ketika bicara baju ini beliau sampaikan coba bagus kamu lihat oh dipantes kamu pakai aja baju ini dikasih saya tahun 96 dan 24 tahun ini menurut saya masih layak pakai masih saya simpan karena saya waktu itu dikasih baju 3 sama beliau yang satu garis-garis hijau yang satu itu itu apa namanya jazz dan jazz itu juga sampai sekarang masih saya simpan tiga-tiganya masih saya simpan termasuk yang ini ini mungkin banyak yang nanya pasti tujuan Bapak ngomong begini di podcast tentang beliau itu apa ya kan apa tujuan Bapak ngomong begini di podcast ini apa tujuannya sebenarnya apa gunanya ngomong seperti ini di podcast ini apa gunanya karena kan udah menang juga iya saya tahu beliau sudah menang dan sebentar lagi dilantik jadi presiden tapi saya tidak henti-hentinya sebagai orang yang dekat ingin memberikan sebuah pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia yang di dalam dan di luar negeri bahwa tuduhan yang tidak baik kepada Pak Prabowo itu tidak terjadi jadi saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan kalau Pak Prabowo masih di jelek-jelekin saya contohkan saya kan jadi ajudan juga bukan sendiri saya bersama teman-teman saya karena mobilitas beliau sangat padat kala itu beliau masih muda masih enerjik tidak mungkin kalau hanya satu ajudan ada beberapa ajudan dan ajudan-ajudan yang lain itu diperlakukan juga sama seperti saya ada saya ada Pak Adi Herdi ada Pak Suryono Pak Giri Pak Gia Pak Warti semua diperlakukan sama dan kita semua anak orang yang tidak mampu beliau sudah pertimbangkan jauh-jauh setiap orang yang pernah membantu beliau diberikan hediah bisa bayangkan kalau saya harus membuat rumah itu dari mana duit saya tapi beliau kasih satu-satu dan bukan hanya saya sebagai ajudan dan teman-teman demikian juga komandan-komandan kompinya ada yang sekarang sudah jadi bintang tiga ada bintang dua bintang satu itu juga sama masih tetap diberikan dan sampai dengan hari ini ketika contoh saya menyampaikan Pak Bapak masih ingat dengan yang namanya selamat katakanlah gitu oh iya masih ingat Pak beliau belum punya tempat tinggal beliau pasti aku langsung sampaikan kamu kenapa ngomong baru sekarang kamu ngomong harus dari dulu udah kamu temuin dia dimana dia mau kalau dia punya tanah suruh bangun kita bantu bangun kalau dia gak punya pokoknya kamu selesaikan sampai dengan dia punya seperti itu beliau jadi kembali lagi saya katakan bahwa saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan Bapak Prabowo baik dan bisa memimpin dan bisa memimpin dan bisa memimpin karena puluhan tahun saya ikut beliau dari umur saya 19 tahun sampai dengan hari ini saya masih tetap setiap pada beliau oke harusnya pemilu udah selesai apa ya iya pemilu udah selesai harusnya ini kan sekarang quick count nanti KPU nanti selesai harusnya nanti kalau Bapak lihat sosok beliau kira-kira beliau akan jadi pemimpin yang seperti apa ini memang kita objektif ya karena memang kita mengundangnya beliau ini kan Aju dan Pak Prabowo tapi tadi kita udah mengatakan Bapak Sumpah ini cerita semua yang ada disini benar ya Pak ya oke saya juga bingung sih sebenarnya kenapa belakangan ditanya kok undangnya orang 02 semua karena 0103 nya tidak ada mau datang diundang kecuali Caimin Caimin mantap menurut Bapak beliau akan jadi pemimpin yang seperti apa saya meyakini beliau akan menjadi pemimpin yang bijaksana kenapa saya katakan demikian beliau belum menjadi orang nomor satu di Indonesia saja perlakuannya perbuatannya sudah jelas tidak pernah ada orang yang bertanya-tanya lagi tentang kepemimpinan beliau dan di forum ini Mas Deddy saya juga siap diklarifikasi oleh siapapun ketika mungkin pernyataan ini disanggah oleh orang lain saya tidak percaya silahkan panggil saya dan saya akan datang untuk memberikan satu penjelasan dan pemahaman jadi sebenarnya banyak sekali kalau mau saya sampai gak ada habisnya ketika juga beliau mau berkunjung ke rumah saya jadi pada saat itu saya juga sebenarnya sudah sembunyi-sembunyi saya selalu berbohong sama beliau bahwa tidak mungkin bapak ke rumah saya karena tidak bisa dilalui oleh mobil tapi kira-kira tahun 91 kalau saya tidak salah beliau akhirnya datang ke rumah saya beliau kumpulkan semua keluarga saya ditanya satu persatu ada pertanyaan yang saya tidak bisa lupa beliau sampaikan di depan keluarga saya ada bapak saya karena ibu saya sudah almarhum beliau mengatakan saya tidak menyangka bahwa Agus anak orang miskin karena dia kalau di Jakarta gayanya seperti orang kaya nah dari situ akhirnya saya diposisikan yang luar biasa oleh beliau saya diberikan rumah agar saya layak hidup jadi kalau saya ceritakan tentang kebaikan beliau banyak sekali banyak sekali keuntungan buat bapak ada disini cerita gini saya kembali lagi saya tidak mencari apapun saya tidak ada tendensi apapun dimana tempat saya bisa menyuarakan secara langsung melalui bantuan media sosial atau saya ngomong langsung sekalipun itu hanya di pinggir jalan di warung kopi saya akan menyampaikan kenapa pada saat kemarin pemilunya sendiri bapak gak mau keluar untuk bicara pada saat itu bapak gak mau keluar untuk bicara kenapa sekarang baru mau bicara saya kemarin sudah berhitung saya berkoordinasi dengan mas angga waktunya kurang 10 hari lagi sehingga saya harus berbicara ini ini saya berbicara yang kedua kalinya yang kemarin lewat mas yandi karena difasilitasi mas angga dan sekarang saya berbicara di awal-awal saya tidak mau berbicara karena saya sedang berkonsentrasi dengan tugas yang diberikan kepada saya saya walaupun diperintah atau tidak diperintah pasti saya akan mengerjakan dan kalau bicara pada saat itu kayaknya enggak objektif juga enggak objektif nanti dikira mencari-cari kalau ini sudah selesai ini sudah selesai karena ini menarik karena ini sudah selesai pemilu sudah selesai Bapak baru mau bicara tentang hal ini semuanya ya dan saya tidak minta apa-apa saya bukan bicara kini lantas supaya saya besok dapat jabatan seperti yang dikomentari oleh orang banyak saya tidak ada saya harus berbaras budi sama beliau enggak ada lain enggak ada lain aduh ya oke Pak ini menarik karena banyak cerita yang saya pribadi enggak enggak tahu kayak masalah tadi perjuangan beliau terus ke prajurit seperti apa saya tahu dari cerita-cerita dari beliau juga tapi kalau Bapak yang cerita Bapak ada di sana ngalami hal itu sendiri kayaknya beda ngalami hal itu sendiri kayaknya beda dan ya kalau mau dibilang objektif ya silahkan memang objektif gitu ya tapi mungkin kalau saya merasa bahwa ya setidaknya kalau beliau sudah jadi presiden nanti ya kita harus mengenal sosok beliau seperti apa kan begitu kan siapapun itu ya kalau presidennya bukan beliau ya kita harus mengenal sosok presiden kita seperti apa kalau bicaranya semua positif enggak ada juga manusia semua positif menurut saya kalau bicara tuduhan lah fitnah dan sebagainya saya mengenal beliau 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 sudah berusaha menerangkan sedemikian rupa tentang tuduhan-tuduhan ke beliau tapi ya namanya kalau orang tidak suka atau tidak percaya kita menerangkan seperti apapun yang enggak akan pernah dipercaya dan didengarkan juga gitu jadi lebih baik kita konsentrasi ke positifnya ke orang-orang yang memang mau percaya dan menaruhkan harapan ke Bapak justru sebenarnya ini Pak ini ada satu hal menarik jadi saya nanya sama Pak Prabowo Pak Bapak ini sudah menang rasanya apa Pak menang saya nanya itu dan tahu jawaban Bapak apa saya nanya ke beliau oke jawaban Bapak beliau diam waktu itu beliau bilang rasanya penuh beban untuk mempersiapkan diri gimana caranya Indonesia bisa maju oh bukan happy dulu Pak bahagia dulu Pak enggak begitu saya tahu saya menang langsung saya ada beban di kepala gimana caranya menunasi janji-janji dan gimana caranya supaya bisa membawa Indonesia lebih baik dan itu menurut saya jawaban yang menarik padahal pertanyaan saya ke beliau ini enggak ada orang pada saat itu cuman 4-5 orang doang kalau beliau mau bilang oh saya happy banget bisa juga gitu enggak akan juga saya ngomongin di sini gitu maksudnya tapi jawaban itu padahal dengan orang-orang yang dekat aja yang tidak tersebar aja beliau jawabnya begitu ya ini mau percaya enggak percaya silahkan tapi ini yang saya alami lah intinya dan kayaknya sekarang juga muncul orang-orang yang bergerak sendiri-sendiri karena pengalaman dengan beliau seperti bapak tadi iya gitu kan jadi beberapa hari yang lalu saya bersama teman-teman saya dikasih kesempatan untuk bersilah terahmi dengan beliau jadi pada saat acara sudah selesai saya menyarankan Pak Monijin foto dulu singkat cerita di depan kediaman pendokong beliau kita foto setelah foto beliau menanyakan bukan menanyakan menyampaikan gini saya jadi presiden ya karena kita orang banyak menjawabnya juga banyak jawaban ada yang menjawab ya pas Pak sesuai dengan panggilan Bapak 08 Bapak Presiden ke-8 ada yang menjawab sudah waktunya ada yang menjawab karena perjuangannya singkat cerita macam-macam nah beliau juga sampaikan saya sudah jadi presiden kalian bantu saya nah kami merasa bahwa dari sisi mana kita bisa membantu betul betul sekali iya kan tetapi apapun yang terjadi kita tetap akan setia dan kita akan membantu jadi kalau saya secara pribadi menyampaikan bahwa beliau orang yang luar biasa selain ucapan beliau itu kita semua juga menjadi terkontaminasi barangkali begitu contohnya perbuatan beliau untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia ya nah itu jadi sosok beliau mudah-mudahan beliau bisa menjadi presiden yang bisa memberikan harapan buat rakyat kita ke depannya di 5 tahun ke depan ini Pak ya itu juga harapan saya juga saya rasa juga kalau harapan masyarakat kebanyakan juga seperti itu ketika beliau sudah terpilih kalau saya melihat atas perjuangannya gitu kan ya ya kita berharap sekarang kita berharap dan kita bantu supaya kan siapapun presidennya ya kita akan membantu juga untuk menjadikan Indonesia lebih baik betulan sekarang ini beliau presidennya jadi saya rasa tugas kita sebagai masyarakat yang membantu agar Indonesia menjadi lebih baik kalau ada apa-apa kita kritik tetap boleh mengkritik dan beliau kayaknya gampang dikritik juga sih sebenarnya gitu kan tapi kalau bagus dan sebagainya kita doakan dan mudah-mudahan Indonesia bisa maju lagi ke depan terima kasih banyak Pak sudah mau bicara banyak sudah mau membuka banyak cerita saya rasa sekali lagi mungkin ini objektif ya tapi sekali lagi ini adalah kisah yang kita jarang dengar dari orang yang dekat dengan beliau jadi mudah-mudahan ini bisa membuka mata orang-orang yang memang sudah suka atau sudah mencintai beliau bisa lebih mengenal beliau lagi dan kalau yang yang belum yang apa dan sebagainya ya tidak ada masalah juga ya hidup memang begitu Pak selalu bersilih ganti perubahan terus berubah lagi berubah lagi berubah lagi tapi ya kita punya sosok presiden yang baru sekarang dan mudah-mudahan beliau bisa bekerja dengan maksimal amin terima kasih banyak kapten sama-sama siap let's close 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati selamat menikmati